Selamat pagi, Sinta dan juga Pemirsa memang memasuki pekan pertama Bulan Suci Ramadhan dimana pada hari ini tepat hari ke-6 di Bulan Suci Ramadhan terpantau harga bahan pangan pokok untuk kebutuhan pokok masyarakat di seluruh provinsi di Indonesia ini terpantau meroket seperti Ramadhan pada tahun-tahun sebelumnya dimana memang berdasarkan pantauan dari tim CNBC Indonesia secara langsung di lapangan meneliti pasar-pasar tradisional yang ada dan juga menilik dari situs harga pangan strategis nasional yang terdapat kenaikan pada harga kebutuhan pokok seperti diantaranya adalah harga cabai merah, beras, minyak kemudian bawang merah, sedang dan juga gula merah dan lain sebagainya dimana untuk harga cabai merah ini kemarin pada pekan pertama pada awal hari pertama Ramadhan terpantau harga ada di kisaran Rp120.000 per kilogramnya sedangkan untuk harga minyak dan juga harga beras ini masih di atas Rp14.000 per kilogramnya dan ini cukup signifikan dari harga semula ini meningkat kurang lebih Rp100 hingga Rp200 dan pada saat ini memang saya sudah berada di pasar Tebet Barat di Gilangan Jakarta Selatan untuk melihat secara langsung dan juga memantau apakah betul harga ini masih naik atau meroket atau apakah ada penurunan begitu dan saat ini saya akan bertanya langsung kepada pedagang sayuran yang ada di sisi kanan saya berdiri saat ini Halo Pak, dengan siapa namanya? Dengan Ari Pak Ari Pak Ari ini kan kemarin katanya cabai merah ini sempat naik di Rp120.000 per kilogramnya apakah sekarang masih sama atau justru ada penurunan Pak? Iya, cabai rawit kemarin sempat Rp120.000, kalau sekarang ini sudah turun sih lumayan sekarang Rp70.000 sekarang kan mendingan yang turunnya Kalau begitu misal cabai rawit di harga Rp70.000 sekarang sudah turun kalau harga cabai keriting merah dan hijau bagaimana? Lalu harga bawang ini bagaimana Pak? Apakah naik atau justru turun? Ikut turun juga Ikut turun juga, berapa harga bawang merah? Kalau untuk bawang merah sekarang Rp50.000 per kilonya cabai keriting Rp50.000 sudah turun sih yang mahal malah sayuran Apa sih Pak sebetulnya menyebabkan kenaikan? Apakah Bapak tahu apa memang harga dari pasar induknya sudah naik begitu? Kalau untuk kenaikan kurang tahu ya Setahu saya kalau puasa pertama itu petaninya pada libur makanya yang bikin susah barang kayak gitu biasanya Terima kasih